Welcome back to my youtube channel, Biologi Oficial Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih Video kali ini kita akan membahas mengenai cabang dari ilmu biologi Disini saya bagi menjadi 3 bagian besar Yang pertama itu nanti adalah cabang ilmu biologi seputar dunia hewan ya Itu yang pertama dunia hewan Yang kedua itu cabang ilmu biologi seputar dunia tumbuhan Dan yang ketiga itu cabang ilmu biologi seputar dunia luas Atau menyeluruh ya Seputar mahluk hidup secara luas gitu ya Oke kita mulai yang pertama itu seputar dunia hewan Yang pertama itu ada namanya Joologi Joologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan Ini secara umum lah ya Nah yang kedua namanya adalah Mamologi Apa itu mamologi ya Mamologi itu berasal dari kata mamai lainnya Berarti ilmu biologi yang mempelajari tentang mamalia Kelompok hewan yang sudah memiliki kelenjar susu Contohnya ada paus, ada manusia juga Yang ketiga namanya entomologi Yang ketiga namanya entomologi Entomologi itu serangga ya Ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga Contoh serangga itu ada capung, lipas, belalang, kupu-kupu dan yang lainnya Nah berikutnya nomor 4 Nomor 4 itu namanya Ornitologi Ornitologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang burung Jadi semua yang membahas tentang burung itu ada di ornitologi Yang kelima namanya herpetologi Herpet itu tentang reptil ya Bisa juga amphibia Jadi herpetologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang reptilia dan amphibia Reptilia tau ya Reptilia itu hewan yang melata Seperti kadal, buaya, ular Sementara amphibia itu adalah katak atau katak dan kodok Yang keenam arachnologi Arachnologi ini adalah ilmu biologi yang membahas tentang laba-laba, kalajengking dan sejenisnya Yang ketujuh antropodologi Antropodologi berarti ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan antropoda Hewan antropoda itu adalah hewan yang kakinya beruas-ruas ya Salah satunya termasuk sebenarnya si serangga Bisa juga si kalajengking Bisa juga udang, laba-laba Ya gitu dia Jadi ada beberapa dia yang terikut gitu ya Yang kedelapan namanya apiologi Apa itu apiologi ya? Perlu dengar juga ini Ilmu biologi yang membahas tentang lebah termasuk budidaya dan ternak lebah Jadi tentang lebah itu namanya apiologi Yang kesembilan helminthologi Helminthologi itu adalah tentang cacing Semua yang berbau dengan cacing, cacing tanah, cacing kremi itu ada di helminthologi Sepuluh Iktiologi Iktiologi itu ilmu biologi yang belajar tentang ikan Semua jenis ikan, mau di laut, mau di danau, air tawar Itu ada di ikhtiologi Yang kesebelas Serpentologi Serpentologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang ular Jadi ular itu ada di pelajari atau dibahas di buku serpentologi Yang kedua belas Saurologi Saurologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang kadal Khusus kadal Tiga belas Epizoologi Epizoologi ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang penyakit menular pada hewan Empat belas Etologi Udah biasa ini ya Ilmu biologi yang membahas tentang perilaku hewan Mekanismenya Faktor-faktor penyebabnya Yang kelima belas Kripto-joologi Apa itu kripto-joologi? Ini adalah cabang biologi yang pelajari tentang pencarian hewan yang belum terbukti Ada pula istilah begini ya Hewan yang belum ditemukan Yang masih dicari buktinya Ada di kripto-joologi Nah itu dia ada lebih kurang 15 Seputar hewan ya Kita lanjut yang kedua Berikut yang kedua Cabang ilmu biologi seputar tumbuhan Nah untuk yang seputar tumbuhan Kita lihat beberapa ya Yang pertama itu namanya adalah botani Botani adalah ilmu biologi yang membahas tentang beraneka ragam tumbuhan Jadi tentang semua tumbuhan itu ada di ilmu botani Yang kedua Namanya adalah biogeografi Biogeografi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang keaneka ragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu Sebenarnya keaneka ragaman hayati itu kan flora dan fauna ya Kekayaan alam yang dimiliki oleh manusia Yang ketiga Dendrologi Dendro ya Dendrologi itu adalah ilmu biologi yang membahas tentang pohon Pohon atau tumbuhan berkayu Ya Jadi tentang tumbuhan-tumbuhan yang berkayu Pinus Yang lain Mangga Itu termasuk dipelajari di Dendrologi Ada lagi Namanya yang keempat Dendrokonologi Dendrokonologi berkaitan dengan Tentang pohon tadi atau tumbuhan berkayu ya Dendrokonologi adalah ilmu biologi yang membahas tentang Analisis cincin lingkaran tahunan pada batang berkambium Tetap dia pada pohonan ya Pada pohon Kita tahu kalau misalkan batang pohon itu kan besar-besar Nah kalau kita belah dia Kita potong Secara melintang dari kiri ke kanan Bukan dari atas ke bawah ya Itu akan muncul yang namanya lingkaran tahun Di bagian batangnya Itu juga bisa sebagai penanda usia dari si pohon tersebut Nah bagaimana analisis cincin lingkaran tahunannya Itu dibahas di Dendrokonologi Bisa dipahami ya Yang kelima Etnobotani Etnobotani itu Adalah ilmu biologi yang membahas tentang Hubungan manusia Dengan tumbuhan Dengan tumbuhan Gitu ya Mungkin lari nanti ke bagian Obat-obatan juga ini ya Etnobotani Yang berikutnya adalah Nomor 6 Vitopatologi Vitopatologi ini adalah ilmu biologi yang mempelajari Tentang penyakit tumbuhan Akibat serangan patogen Dan kandungan hara Yang ketujuh Adalah Florikultura Florikultura ini adalah ilmu biologi Yang membahas tentang Segala hal tentang Tanaman hias Nah ada tujuh disini Yang merupakan Cabang dari ilmu biologi Seputar tumbuhan Kita lanjut yang terakhir Cabang ilmu biologi Seputar makhluk hidup Secara Luas Yang pertama namanya Bioteknologi Ini juga udah biasa ini ya Bioteknologi Adalah ilmu biologi yang pelajari Tentang teknik Pemanfaatan organisme Untuk menghasilkan produk Yang berguna Bagi manusia Yang kedua Anatomi Anatomi berarti bagian dalam ya Ilmu biologi tentang Struktur tubuh Dalam dari makhluk hidup Yang ketiga Morfologi Bagian luar Ilmu biologi Yang mempelajari tentang Struktur tubuh Luar Dari makhluk hidup Yang keempat Fisiologi Fisiologi itu Ilmu biologi Yang membahas Tentang fungsi Alat-alat tubuh Dari makhluk hidup Yang kelima Namanya adalah Ekologi Ekologi itu adalah Ilmu biologi Yang mempelajari Tentang hubungan Antara makhluk hidup Dengan Dengan lingkungannya Nah berikutnya Nomor enam Itu ada Etologi Ya Etologi itu adalah Ilmu biologi yang mempelajari Tentang Tingkah laku Makhluk hidup Yang ketujuh Embriologi Udah tau ya Ilmu biologi Yang mempelajari Tentang Perubahan dalam Makhluk hidup Atau perkembangan Embrio Yang kedelapan Histologi Histologi adalah Ilmu biologi Yang mempelajari Tentang jaringan Pada makhluk hidup Yang kesembilan Sitologi Ini juga sudah biasa Sitologi Ilmu biologi Yang mempelajari Tentang Sel Atau unit penyusun Tubuh dari makhluk hidup Yang kesepuluh Taksonomi Ilmu biologi Yang mempelajari Tentang Penggolongan Makhluk hidup Nah Demikianlah Tentang Cabang-cabang Dari ilmu biologi Sebenarnya ada banyak ya Mungkin ada yang Belum saya mention Saya sebutkan Ya gak apa-apa Setidaknya mewakili Sudah ada disitu ya Oke Bagi Adik-adik Yang masih Duduk di bangku SMP Atau SMA Dan sedang mempelajari Biologi Silahkan merapat Silahkan bergabung Dan kalau mau bertanya Boleh silahkan Nanti kita bahas Sama-sama ya Oke Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Oke Supaya Channel kita ini Bisa berkembang Bisa Semakin semangat Memberikan Video-video yang Lebih bagus lagi Terima kasih Sampai jumpa di video